Pemirsa Wakil Ketua Hakim Mahkamah Konstitusi Saldi Isra merasa heran lantaran MK mengapulkan sebagian gugatan terkait dengan batas usia capres-capres minimal 40 tahun atau berpengalaman menjabat sebagai kepala daerah. Menurut Saldi Isra, putusannya dibacakan oleh Ketua MK Anwar Usman tersebut merupakan suatu keputusan yang aneh dan tidak masuk akal. Dia melihat ada beberapa hakim yang tampak terburu-buru untuk memacakan putusan gugatan usia calon presiden dan calon wakil presiden. Padahal selama rapat permusyawaratan hakim atau RPH masih banyak masalah yang menyita waktu dan perdebatan yang belum selesai. Dengan banyaknya masalah tersebut di antara beberapa hakim mengusulkan agar pembahasan ditunda dan tidak terburu-buru untuk diputuskan. Sekalipun RPH ditunda dan berlangsung lebih lama, bagi hakim yang mengusulkan ditunda, hal tersebut tidak akan menunda dan mengganggu tahap penyelenggaraan pil pres. Namun, di antara sebagian hakim yang tergabung dalam gerbong, mengapulkan sebagian seperti tengah berpacu dengan tahapan pil pres. Dalam penjelasannya tersebut, soal dimengatakan dalam rapat permusyawaratan, hakim untuk memutus perkara gelombang pertama pada 19 September 2023, Ketua MK Anwar Usman tidak ikut memutuskan perkara. Hasilnya, 6 hakim konstitusi sepakat menolak dan memposisikan pasal 169 huruf Ki Undang-Undang No. 7 tahun 2017 sebagai kebijakan hukum terbuka pembentukan Undang-Undang. Selanjutnya, dalam perkara gelombang kedua, yaitu perkara 90 PUU XX1 2023, dan ke-91, Ketua MK Anwar Usman ikut memutus dalam perkara tersebut dan turut mengubah posisi para hakim yang berada dalam gelombang pertama, menolak menjadi mengabulkan gugatan. Persyaratan menjadi calon presiden dan wakil presiden adalah Q, berusia paling rendah 40 tahun, atau pernah atau sedang menuduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah. Berkenaan dengan pemaknaan baru tersebut, terlebih dahulu saya akan mengemukakan beberapa hal berikut. Bahwa berkaitan dengan pemaknaan baru terhadap norma pasal 169 huruf Ki Undang-Undang No. 7 2017 tersebut, saya bingung dan benar-benar bingung untuk menentukan harus dari mana memulai pendapat berbeda ini. Sebab, sejak menapakkan kaki sebagai hakim konstitusi di gedung makamah ini pada tanggal 11 April 2017, atau sekitar 6,5 tahun yang lalu, baru kali ini saya mengalami peristiwa aneh yang luar biasa, dan dapat dikatakan jauh dari batas penalaran yang wajar. Makamah berubah pendirian dan sikapnya hanya dalam sekelebat. Sebelumnya dalam putusan Makamah Konstitusi No. 29-51-55 tahun 2023, makamah secara eksplisit, lugas dan tegas menyatakan, bahwa ihwal usia dalam norma pasal 169 huruf Ki Undang-Undang No. 7 2017 adalah wewenang pembentuk Undang-Undang untuk mengubahnya. Padahal sadar atau tidak, ketiga putusan tersebut menutup ruang adanya tindakan lain selain dilakukan oleh pembentuk Undang-Undang. Apakah makamah pernah berubah pendirian? Pernah. Tetapi tidak pernah terjadi secepat ini, di mana perubahan terjadi dalam hitungan hari. Perubahan demikian tidak hanya sekadar mengenyampingkan putusan sebelumnya, namun didasarkan pada argumentasi yang sangat kuat dan mendapatkan fakta-fakta yang berubah di tengah-tengah masyarakat. Pertanyaannya, fakta penting apa yang berubah di tengah masyarakat? Sehingga makamah mengatakan, tidak hanya itu, sepaksa mengalami peristiwa melalui sidang pleno untuk mendengarkan keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 Undang-Undang MK. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.